bismillahirrahmanirrahim apakah semuanya sudah bisa mendengar suara saya mendengar ustad baik kita mulai saja ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan Allah SWT salawat dan salam marilah hadirkan kepada Nabi sallallahu wabarakatuh pada para keluarganya para sahabatnya dan mudah-mudahan pada kita semuanya yang terus berusaha ikhomah dengan sunnah-sunnah yang dia wajarkan baik hadirin yang saya hormati marilah kita awali pertemuan Zoom kita ini dengan sama-sama membaca kalimah basmala bismillahirrahmanirrahim baik sebelumnya saya ucapkan jazakumullah dan kasir kepada semuanya yang sudah bisa hadir di Zoom meeting ini untuk mendengarkan beberapa arahan dan program berkaitan dengan belajar di Al-Azhar Besir sebelumnya mungkin izin kepada ayah bunda semuanya selama acara berlangsung untuk memutkan suaranya ya kecuali nanti pada sesi tanya jawab agar nanti suaranya tidak bertabrakan dengan apa yang nanti akan dijelaskan untuk agenda acara ini ada tiga agenda yang pertama sambutan sekaligus arahan awal dari pembina dirwasila Mesir yang keduanya penyampaian program tentang mahad Al-Azhar termasuk juga apa kaitannya dengan dirwasila Mesir yang ketiga kita nanti akan ada akan tanya jawab bisa nanti langsung dan bisa juga melalui di chat nanti terakhirnya kita akhiri dengan doa penutup baik untuk mengefektifkan waktu sebelumnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan sekaligus arahan awal dari pembina dirwasila Mesir kepada Ustadz Imam El Margoni kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peserta yang hadir dalam Zoom meeting pada sore hari ini atau pada malam hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan, taufiq, hidayah, ma'unah semoga Allah melanggengkan rejeki kepada para peserta semuanya khususnya dan kepada semua keluarga-keluarga peserta semuanya pada umumnya dan semua umat Islam amin ya rabbal alamin dan semoga Allah segera mengangkat wabah penyakit corona dari penduduk bumi pada umumnya dan khususnya penduduk Islam dan lebih khususnya dari bangsa kita, bangsa Indonesia amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kita bertemu pada sore atau malam hari ini untuk sedikit sharing dan berbincang perihal program belajar di Al-Azhar, Mesir, di Cairo ini biar tidak lama saya menyampaikan pendahuluan atau sambutan nanti lebih kita akan mendengar pertanyaan-pertanyaan dan kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan disamping itu nanti akan disampaikan oleh Stad Zaid Izzuddin mengenai beberapa program yang akan kita dengarkan bersama para bapak, para ibu atau para calon santri para peserta yang mungkin hari ini ikut hadir dalam Zoom meeting kali ini pertama-tama Mesir adalah Mesir adalah tempat disitu terlahir peradaban Islam yang sangat kuat keilmuan yang sangat luar biasa bahkan sampai sekarang Mesir masih berjaya untuk mempertahankan status sebagai menara keilmuan Islam hampir semua ulama di dunia ini pernah menginjakkan kakinya dan belajar dan mengaji serta menuntut ilmu di Mesir Mesir juga dikenal sebagai Ardul Ambiya atau tanah para nabi karena memang mayoritas nabi pernah menginjakkan kakinya di bumi Mesir bahkan bumi Mesir pun banyak diceritakan oleh Allah SWT dalam banyak ayatnya khususnya cerita tentang nabi Musa bagaimana juga di Mesir ada tanah yang disucikan dan suci atau muqaddas disebutkan di ayat Al-Quran yaitu tanah Sinai atau gunung Sinai dimana disitu nabi Musa pernah berjumpa oleh berjumpa kepada Allah SWT dan menerima wahyu dari Allah SWT dan di Mesir pula yang kita kenal terdapat peradaban yang paling tua juga di samping disana ada Yunani mungkin ada juga Cina tapi di Mesir bekas-bekas peradaban tertua pada umat Islam itu masih banyak tersisa diantaranya ada piramid diantaranya ada patung sping dan kuburan-kuburan atau tempat-tempat peribadatan orang-orang sebelum Islam datang jauh-jauh hari bahkan sebelum nabi Kristen datang dan Yahudi datang dan itu semuanya masih tersisa bekas-bekas peradaban itu masih tersisa di tanah Mesir dan yang paling agung dari itu semuanya adalah Islam Islam datang ke Mesir dengan membuka Mesir dengan membawa peradaban baru dan membawa cahaya keislaman ke tanah Mesir ini Alhamdulillah sampai sekarang Al-Azhar khususnya yang dulunya adalah masjid kemudian dari masjid itulah terlahir universitas tidak hanya universitas yang digarap oleh Al-Azhar tapi dari tingkat 0 sampai tingkat perguruan tinggi Al-Azhar menggarapnya dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, universitas semua jurusan ada di Al-Azhar sekarang tidak hanya jurusan agama jurusan keumum juga semuanya ada di Al-Azhar dan Alhamdulillah sudah tahun kedua ini ini tahun kedua Al-Azhar membuka khusus untuk TK dan SD khusus untuk orang asing khusus untuk orang asing ini tahun kedua anak saya termasuk anak saya termasuk santri pertama yang masuk di TK khusus untuk orang asing yaitu tahun lalu dan sekarang HG2 atau TKB di tahun kedua sebelum-sebelumnya Al-Azhar hanya membuka untuk yang orang asing saja untuk yang orang asing saja adalah program ma'at atau yang disebut dengan setingkat SMP dan SMA setingkat SMP dan SMA sebelum dua tahun yang lalu sampai sebelumnya itu tingkat SMP dan SMA sudah dibuka oleh Al-Azhar sudah sangat lama lagi sekali dan banyak kawan-kawan berdatangan untuk belajar di di Al-Azhar jenjang SMP dan SMA kalau sebelum-sebelumnya lagi sebelum ada pembukaan untuk tingkat SMP dan SMA kawan-kawan yang datang ke Mesir ini datang untuk ke universitas kuliah langsung kuliah langsung di Indonesia sudah selesai SMA atau yang setingkat dan sekolah yang di yang mana dia sekolah disitu sekolahnya harus disetarakan dengan Al-Azhar baru bisa masuk ke Al-Azhar tingkat universitas tapi sekarang Alhamdulillah tidak hanya tingkat universitas orang-orang Indonesia datang ke Mesir karena Al-Azhar sudah membuka tingkat SMP dan SMA bahkan tingkat SD dan TK khusus untuk orang asing jadi disitu nanti yang belajar adalah semua orang-orang yang non-Mesir baik yang dari Indonesia Malaysia, Thailand, Singapura dan lain sebagainya bahkan dari Afrika dari seluruh penjuru dunia datang ke Mesir mereka study di tingkat SD tingkat SMP tingkat SMA tingkat SD tingkat SMP dan tingkat SMA dan sangat banyak sekali khususnya warga kita warga Indonesia sekarang ini membanjiri program-program tingkat SMP dan SMA di Al-Azhar kebanyakan ada sebagian orang tua daripada Mondok di Indonesia dan lain sebagainya mencoba-coba untuk melanjutkan setelah SD melanjutkan SMP dan SMA-nya di Al-Azhar di Cairo di Al-Azhar di Cairo dan Alhamdulillah banyak sekali warga Indonesia yang seperti itu sehingga ada beberapa pesantren yang memberangkatkan atau beberapa lembaga yang memberangkatkan sandri-sandrinya atau perseorangan personal membuat program-program pemberangkatan warga Indonesia yang ingin belajar tingkat SMP dan SMA di Al-Azhar Cairo Mesir nah ada sebagian mereka yang nanti selesai SMP SMA mau lanjut ke Universitas Al-Azhar ada sebagian selesai SMP SMA tidak lanjut di Universitas Al-Azhar tapi mau lanjut di universitas-universitas lain yang ada di Indonesia atau di luar negeri lainnya dan itu pilihan masing-masing karena pengalaman harus diambil dari manapun khususnya di Mesir jangan sampai kita yang memiliki kemampuan dari segi akal dari segi harta dari segi kesehatan ya bisa memberangkatkan anak kita untuk study agama jangan sampai kita luputkan itu atau kita justru malah memilih untuk memberangkatkan anak-anak kita di tempat-tempat lain yang jauh-jauh daripada belajar agama insya Allah orang tua bapak ibu semuanya yang meniatkan dirinya untuk belajar agama dimanapun tempatnya baik di pesantren di Indonesia khususnya di Mesir ini insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan lapangan rezeki dan lain sebagainya itu secara umum bahwa ada Al-Azhar membuka program untuk tingkat SD SMP SMA khusus untuk orang-orang asing dari seluruh negara untuk bisa belajar di Al-Azhar di sini jadi selesai SD di Indonesia di Malaysia atau negara-negara mana pun bisa langsung berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studi tingkat SMP dan SMA kemudian secara singkat nanti akan dilanjutkan secara detail oleh Ustadz Zaid mungkin secara singkat dan sistem tingkat SMP dan SMA di Mesir ini sistemnya tidak bergantung kepada ijazah terakhir apa yang dia peroleh tapi sistemnya lewat ujian hanya saja di Al-Azhar membatasi umur untuk yang tingkat SMP kalau tingkat SD batasan umur ini akan menentukan dia nanti masuk di tingkat SD SMP ataukah tingkat mahat tingkat SD ataukah tingkat mahat kalau di bawah umur 12 tahun di bawah umur 12 tahun itu nanti bisa daftar dan masuk ke tingkat SD karena di Al-Azhar tingkat SMP SMA mensyaratkan di atas umur 12 tahun di atas umur 12 tahun anak-anak kalau sudah umur 12 tahun ke atas selesai SD di Indonesia bisa melanjutkan ke program mahat di Al-Azhar program mahat ini tingkatannya adalah SMP dan SMA bahkan umur 12 tahun paling minimal 12 tahun harus lebih lebih sebulan seperti itu selain itu selain atau kalau kurang dari 12 tahun dia nanti akan dimasukkan ke tingkat SD ada dua warga Indonesia di sini yang kami urus sekarang tingkat 4 SD karena waktu datang umurnya 9 tahun umurnya 9 tahun satunya umur 10 tahun waktu datang ke Mesir dibawa oleh orang tuanya dia umur 9-10 tahun akhirnya kita daftarkan dia Al-Azhar dan masuk di kelas 3 SD sekarang sudah 1 tahun sekarang naik ke kelas 4 SD seperti itu jadi untuk program mahat tingkat SMP SMA minimal umur 12 tahun dan 12 tahun itu harus lebih bukan baru masuk 12 tahun seperti itu kemudian tingkatan mahat kita sebut sebagai tingkat mahat SMP SMA ini kita sebut di Al-Azhar ini namanya tingkat mahat mahat ini terdiri daripada 3 level 3 level level Lugowi level Iqdadi dan level Sanawi level Lugowi Iqdadi dan Sanawi penempatan kelas level Iqdadi Lugowi Iqdadi dan Sanawi ini tergantung hasil ujian pertama kali saat dia datang ke Mesir jadi setelah datang ke Mesir kita daftarkan setelah daftar kemudian nanti akan ada pengumuman ujian ujian pertama kali yang akan dilakukan namanya ujian Lugowi ujian bahasa kemampuan berbahasa Arab kalau bagus berarti mungkin nanti bisa masuk ke kelas Iqdadi langsung atau bahkan bisa masuk ke kelas Tanawi langsung kalau bagus kalau seandainya 0 berarti masuk kelas Lugowi kelas Lugowi ini kelas bahasa berapa lama di kelas Lugowi tergantung kemampuannya kalau memang 0 banget berarti dari awal sampai akhir kelas Lugowi itu 6 bulan normalnya atau 7 bulan normalnya tapi kadang di kelas Lugowi ini kawan-kawan ada sebagian yang gak naik kelas Lugowi ini beberapa level ada level 1 level 2 level 3 atau yang disebut dengan level Tamhidi Muqtadi Mutawasid dan Mutakodim ada 4 level Tamhidi Muqtadi Mutawasid dan Mutakodim 4 level ini bisa ditempuh biasa normalnya 6 atau 7 bulan tapi kadang-kadang di level Tamhidi kawan-kawan ada sebagian yang harus ngulang artinya tidak lulus di level tersebut akhirnya harus ngulang di level itu seterusnya setelah level Tamhidi lolos nanti akan ada ujian setelah level E'adidi lolos setelah level Lugowi lolos nanti akan ada ujian lanjutan yaitu level E'adidi level E'adidi setingkat SMP kalau normalnya SMP dari kelas 1 2 3 normalnya berarti 3 tahun normalnya 3 tahun tapi biasanya pengalaman yang kita lihat kawan-kawan dari level Lugowi ke level E'adidi itu banyak yang langsung lompat ke kelas 2 E'adidi bahkan ada yang langsung lompat ke kelas 3 E'adidi bahkan dari ujian Lugowi ada yang langsung lompat ke kelas 1 Sanawi E'adidi ini setingkat SMP Sanawi setingkat SMA seperti itu jadi tidak kadang tidak banyak yang melalui secara urutan kelas 1 SMP 2 SMP 3 SMP 1 SMP 2 SMP banyak yang langsung lompat istilahnya di Al-Azhar ada ujian untuk orang asing namanya ujian musabakoh atau ujian akselerasi ujian akselerasi lulus Lugowi akan ada ujian level E'adidi kan tadi secara normal E'adidi itu E'adidi 1 E'adidi 2 dan E'adidi 3 tapi kawan-kawan kadang saat selesai Lugowi mau menuju ke jenjang E'adidi mengikuti akselerasi tersebut dia lolos lolosnya sesuai kemampuan hasil ujian dia ada yang dapat 1 E'adidi 2 E'adidi atau 3 E'adidi akan tetapi kemarin pengalaman tahun lalu kawan-kawan banyakkan masuk ke 2 E'adidi kebanyakan masuk di 2 E'adidi itu nah saat ada di kelas 2 E'adidi itu nanti akan ada ujian musabakoh atau ujian akselerasi menuju sanawi tanpa harus 3 E'adidi tanpa harus 3 E'adidi tadi 2 E'adidi akan ada ujian akselerasi atau musabakoh yang diadakan oleh Al-Azhar untuk menuju ke sanawi tingkat SMA seperti itu kalau lolos langsung sanawi 2 sanawi 3 berarti tahun depannya sudah selesai jenjang ma'ahad bisa langsung ke Universitas Al-Azhar intinya kalau beruntung kemampuan memadai tingkat ma'ahad ini setahun dua tahun selesai walaupun santri tersebut dari Indonesia hanya membawa ijazah SD walaupun santri tersebut dari Indonesia hanya membawa ijazah SD kalau kemampuannya luar biasa Qurannya bagus bahasa Arab nya bagus kemudian semua materi diajarkan dengan baik dipelajari dan dikuasai dengan baik dari tingkat lukawi menuju E'adidi itu bisa dalam 6 bulan jadi menuju Sanawi bisa dalam 6 bulan paling cepat dari Sanawi ke kuliah bisa 6 bulan lagi atau 1 tahun itu paling cepat kalau dia beruntung dan memiliki kemampuan yang baik tapi itu semuanya tergantung kepada kerja keras kerjasama kerja 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 keras istilahnya yang harus dilakukan oleh setiap saya itu tadi pendahuluan daripada saya dan Alhamdulillah di Al-Azhar itu secara umum di Al-Azhar untuk program yang kita sampaikan kita di sini juga memberi fasilitas atau membantu kawan-kawan yang ingin langsung ke jenjang universitas insya Allah kita membantu kawan-kawan yang ingin langsung ke jenjang universitas tentunya syarat utamanya untuk ke jenjang universitas adalah dia sudah punya ijazah SMA dan yang setingkat kemudian nanti akan ada ujian dari kemenak kementerian agama yang dipegang oleh OIAA atau organisasi alumni Azhar yang ada di Indonesia yang ada sekarang mereka membuat kumpulan namanya FUSIBA pusat studi islam dan bahasa arab FUSIBA ini pusat studi islam dan bahasa arab khusus untuk kawan-kawan yang sudah selesai SMA dan aliyah dan yang setingkat kemudian ingin langsung melanjutkan studi di universitas di al-azhar kita juga memfasilitasi dan membantu dan mengarahkan nanti kalau sudah lulus dari kemenak ujiannya atau lulus dari FUSIBA tersebut yaitu pusat studi islam dan bahasa arab yang diadakan oleh OIAA atau organisasi alumni Azhar yang ada di Indonesia setelah lulus nanti kita akan membantu pemberangkatannya ke Mesir seperti itu secara umum daripada saya selanjutnya mungkin nanti sesi tanya-jawab apa yang kurang jelas atau nanti dijelaskan oleh Ustaz Zaid demikian daripada saya mohon maaf beradaan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Jazakumullah Khasir Pada Ustaz Imam searahan awal sekaligus juga tadi sudah menyampaikan beberapa terkait pembelajaran selama di Mesir tapi insyaallah selanjutnya akan dijelaskan tentang keterkaitan derwasila dalam mengarahkan untuk keberangkatan ke Mesir sekaligus juga keberadaan derwasila di Mesir seperti apa langsung akan dijelaskan oleh terkaitan